Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 buku revisi tahun 2022 Yang kita akan bahas adalah bab 2 tentang bilangan rasional di latihan 2.1 mulai halaman 50 Soal yang kita akan bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 Latihan 2.1 jadi disini halaman 50 kita mulai jawab soal nomor 1 Lengkapi tabel 2.6 dengan bilangan yang belum terisi Jadi di bawah ini adalah bilangan rasional di bagian kiri dinyatakan dalam bentuk pecahan sedangkan di bagian kanan dinyatakan dalam bentuk desmal Disini yang diketahui bentuk pecahan 3 per 20 bagaimana kalau pecahan desmalnya Jadi kita bisa menggunakan pembagian bersusun seperti ini Jadi 30 Ini 3 bagi 20 tidak bisa kita tambahkan 0 disini menjadi 30 Berarti di atas kita tambah 0 koma Sekarang kita bagi Bilangan yang dekat ini adalah 1 1 kali 20 20 Lalu kita perkurangkan 30 kurang 20 adalah 10 Sekarang kita tambah lagi 0 menjadi 100 sebagai 20 yaitu 5 5 kali 20 100 100 kurang 100 0 Jadi hasilnya ini 0,15 kita simpan disini Berikutnya disini dari pecahan desmal mau dijadikan bentuk pecahan Ini gampang saja langsung ini angka 2 ini kita simpan di atas sebagai pembilang baru karena 1 angka di belakang koma 2 per 10 Lalu kita sederangkan 2 ini dibagi 2 1 10 ini dibagi 2 5 Sehingga kita tuliskan disini 2 per 10 Disederangkan 1 per 5 Untuk soal bagian ketiga ini pecahan campuran Kita mau jadikan pecahan desmal Bisa kita gunakan juga bagi bersusun seperti ini Jadi caranya 4 kali 5 20 20 tambah 1 21 per 4 21 bagi 4 Ini yang berdekati 21 bagi 4 adalah 5 Jadi 5 kali 4 20 Lalu 21 ukuran 20 itu 1 Tambah koma di atas 10 bagi 4 2 2 kali 4 8 Berkurangkan dapat 2 Lalu tambah lagi 0 20 bagi 4 5 Hasilnya 5 kali 4 20 Jadi hasilnya ini kita simpan disini Yaitu sama dengan 5,25 Berikutnya Pindah negatif 0,35 itu berapa pecahan Bentuk pecahannya Jadi disini kita langsung ambil angka 35 Baru disini 2 angka di belakang koma berarti per 100 Jadi kita isikan disini Tapi disini negatif Jadi kita isi juga harus negatif Negatif 35 per 100 Jadi per 100 ini karena 2 angka di belakang koma Kalau 3 angka per 1000 Kalau 1 angka seperti ini tadi per 10 Lalu ini kita sederhanakan 35 per 100 Masih-masih dibagi 5 ini Dibagi 5 ini Jadi 7 per 20 Jadi masih-masih dibagi 5 Ini dapat 7 Ini dapat 20 Tapi sama-sama Masih hasilnya adalah negatif Berikutnya Ini dari pecahan Biasa menjadikan pecahan Desimal Kita bagi Bagi susun Jadi langsung 1 bagi 20 Ini tidak bisa tambah 2 0 disini Sehingga di atas juga 2 0 0,0 Lalu kita cari bilangan Dikali 20 menghasilkan 100 Yaitu 5 5 kali 20 100 Sehingga hasilnya disini 0,05 Oke Berikutnya dari pecahan Desimal Ini dijadikan pecahan Berarti ini negatif 5 Lalu ini Angka 12 nya ini Kita ambil sebagai pembilangan begini 12 per 100 Jadi kita tuliskan di sampingnya Negatif 5 12 per 100 Negatif 5 ini diambil dari ini Sekarang tinggal sederhana 12 per 100 itu disederhanakan menjadi 3 per 25 Masih-masih dibagi 4 Jadi 12 itu bagi 4 3 100 Bagi 4 adalah 25 Lanjut di nomor 2 Di nomor 2 ini kita akan menggunakan Tanda kurang dari Lebih dari atau sama dengan Untuk mengisi Pecahan 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 di sebelah ini Jadi ini adalah pecahan-pecahannya Kita pindahkan disini Tinggal kita isi Mana Gunakan tanda kurang dari Atau lebih dari Jadi ini untuk membedakan Kurang dari Kalau kita kasih tanda 1 disini Ini tertulis B Berarti ini besar Sehingga tanda ini Adalah tanda lebih besar Jadi ini tanda lebih besar Kemudian ini lagi Kita kasih 1 di depan Menjadi K Kecil Sehingga tanda ini Merupakan tanda lebih kecil Sekarang kita isi untuk nomor 2A Tanda mana yang cocok ini Caranya kalau lihat seperti ini Kita tinggal kali silang Ini 11 kali 1 11 kali 1 Adalah 11 Simpan disini Lalu ini lagi 3 kali 4 12 Sekarang kita lihat Mana besar 11 dan 12 Berarti kecil disini Kecil di depan Berarti kita gunakan Tanda lebih kecil Tanda lebih kecil Kemudian ini Mana Ini kita bandingkan Yang di depan Dengan yang di belakang ini Nah ini kita jadikan Pecahan Desimal Jadi kita pakai Bagi bersusun disini 3 Bagi 8 Tidak bisa kita tambahkan 0 Jadi 0, Lalu bilangan yang cocok ini Adalah 3 30 bagi 8 3 3 ke 8 24 Kasih turun 6 6 10 bagi 8 7 Ini sudah kelihatan ini 0,37 Dibandingkan dengan 0,35 Mana yang kecil Jadi kecil di depan Karena kecil berarti kita pakai Tanda ini Kecil Tanda seperti di atas Nah ini dilanjutkan tadi Tapi sebenarnya biar tidak dilanjutkan Ini sudah kelihatan Antara 0,37 Dengan 0,35 Yang kecil ini Karena kecil di depan Maka kita kasih tanda lebih kecil Nah seperti ini Kemudian ini C 2 3 Per 10 Dengan 2,35 Ini di depannya sama Ini Ini juga sama Berarti Tinggal kita cari Pecahannya 3 Per 10 Itu sama dengan 0,30 Sekarang kita bandingkan ini 0,30 Dengan 0,35 Yang kecil di depan Ini 0,30 Ini 0,35 Berarti karena kecil di depan Maka kita gunakan Tanda Kecil Kurang dari Jadi sama Jawaban B Terakhir di nomor 2 Bagian D Ini Kita jadikan Pecahan biasa Seperti ini Berarti ini sama 12 125 Per 1000 Tapi ini tanda negatif Di sini Di sederhanakan Ini sama 125 Per 1000 Jadi bisa dihilangkan 0 ini Kalau kita kecilkan ini Masing-masing Dibagi 125 Di atas 1 Di bawahnya adalah 8 Jadi negatif 1 Per 8 Negatif 1 Per 8 Dibandingkan dengan Negatif 1 Per 20 Berarti Karena ini Negatif Yang di Depan itu Tandanya lebih kecil juga Jadi kecil Di depan Daripada di Belakang Soal nomor 3 Soal nomor 3 Lengkapi garis Bilangan berikut Pada lokasi Dengan tanda Dengan bilangan Yang sudah Disediakan Dalam kotak Di bawah Jadi ini Garis-garis Bilangannya Tinggal kita Jawab Mengisi Ini semua Kita isi Dimana Posisinya Ini di Garis bilangan Kita jawab Jadi langkah pertama Kita gambar Seperti Garis bilangan Di atas Seperti ini Lalu Langkah pertama Kita letakkan Ini Ini negatif Berarti Di bagian Kirinya 0 Negatif 8 Per 4 Negatif 8 Per 4 Itu Sama Dengan Negatif 2 Berarti Negatif 2 Ini Antara Negatif 3 Negatif 1 Berarti Di sini Sama Sebenarnya Ini Ditulis Negatif 2 Tapi Karena Pertanyaan Di sini Negatif 8 Per 4 Maka Kita tulis Ini Negatif 8 Per 4 Kemudian 0,4 Berarti Antara 0 Dan 1 Tanda Yang ada Di sini Hanya Ini Berarti 0,4 Di Sini Kemudian 1 2 Per 5 Berarti Di atasnya 1 2 Per 5 Antara 1 Dan 2 Berarti Kalau Bukan Ini Yang Mendekati 2 Per 5 Adalah Ini 1 2 Per 5 Kemudian 1,8 Sudah Mendekati 2 Berarti Di sini 1,8 Mendekati 2 Dan Terakhir Negatif 2,2 Berarti Tidak lain Di sini Adalah Ini Inilah Jawaban Untuk Soal Nomor 3 Soal Nomor 4 Urutkan Bilangan Berikut Dari Yang Memiliki Nilai Terkecil Ke Nilai Yang Terbesar Kita Jawab Mulai Dari A Mana Ini Kita Lihat Yang Jelas Ini Kita Jadikan Dulu Ini Pecahan Desimal 7 Bagi 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 Tidak Bisa Kita Tambahkan 0 Berarti 0 Di Atas Lalu 70 Bagi 8 Sama Dengan 8 Ini Sudah Kelihatan Ini 0,8 Mau Dibandingkan 1,5 Mau Dibandingkan Dengan 0,22 Atau Kita Lanjutkan 8 Kali 8 64 Turun 60 Bagi 8 7 Ini Sudah Kelihatan Sekarang Kita Tinggal Susun Karena Diminta Disini Nilai Terkecil Yang Paling Kecil Berarti Ini 0,22 Baru 0,87 Baru 1,5 Ini 1,5 Lebih Besar Lagi Di Atasnya 0, Sehingga Kalau Kita Susun 0,22 Yang Paling Kecil Lalu 7 Per 8 Lalu 1,5 Pertanyaan B Lagi Ini Sebaiknya Kita Jadikan Pecahan Desimal Jadi 1 Per 2 Itu Sama Dengan 0,5 Atau Bisa Ditambah 0,50 Kemudian 1 Per 5 Sama Dengan 0,25 Sekarang Kita Susun Mana Yang Paling Kecil Ini Sekarang Kita Susun Disini Kita Lihat Disini Angka Negatif Ini Negatif Ini Yang Paling Kecil Bila Dibandingkan Yang Lain Kita Tulis Dulu Yang Negatif Yang Paling Kecil Lalu Kita Susun Angka Positif Yang Kecil Disini Adalah Ini 1 Per 5 Lalu Disusun Lagi Ini 0,5 Yaitu 1 Per 2 Dan Yang Terakhir 0,8 Inilah Susunannya Kemudian C Kita Lihat Dulu Ini Ini Kita Jadikan Dulu Pecahan Desimal Jadi Negatif 45 Itu Sama Dengan 0,75 Sekarang Kita Bandingkan Negatif Ini Dengan Negatif Ini Tentunya Kalau Negatif Bilangannya Kecil Ini Nilainya Besar Maka Yang Paling Kecil Adalah Ini Kita Simpan Disini Jadi C Yang Paling Kecil Itu Negatif 7,1 Lalu Susun Negatif Ini Yaitu Negatif 4 Per 5 Lalu Kita Ambil Yang Angka Positif Habis Itu Kita Bandingkan 1,1 Dengan 6,28 Tentu Yang Kecil Ini Dulu Baru 6,28 Itulah Pembahasan Kita Assalamualaikum Wr. Wb